Intro Yah, kenapa? Ini hidup, tadi bapak habis di ole-ole buat nenek Maaf, mau full kam nih Yoi, tapi bapak pasang beli piring sama mangkok dikit Kok malah banget harganya ya? Lah gimana sih bapak? Eh bapak lupa, tadi dua kali mener-mandis Sekian buat beli buddha juga Wah, hebat bapak beli buat buddha juga Iya, udah piring sama mangkoknya bagus Tapi bapak lupa harganya Lah emang gimana sih? Kok bisa lupa? Gimana ya, udah gak dikasih bun juga lagi Terus gimana tuh? Iya harganya tadi bapak inget sih Ya bapak beli lima mangkok sama piring Dolar ribu, sama 32 ribu Nah terus yang buat buddha? Kalau yang buat buddha, 2 piring, 1 mangkok, 84 ribu Eh, mana? Mau nambahin kerjaan saya aja pak Waduh, 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 waduh Kalau ketemu bapak begitu Datang tiba-tiba bapak belanjaan banyak Dan minta kita yang itu Ngapasalahan sih pak Notanya kenapa dihilangin coba Nah, tapi Kalau sahabat edukasi ketemu dengan masalah-masalah yang seperti ini Nah ini adalah masalah-masalah Yang bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linier 2 variable Yang seperti saya jelaskan di depan tadi bahwa Sistem persamaan linier 2 variable itu Adalah yang lebih dari 1 persamaan linier dengan 2 variable yang hanya mempunyai 1 penyelesaian Jadi dia ada persamaan linier 2 variable itu ada 2 tapi cuma 1 penyelesaiannya Jadi misalkan x plus 2y sama dengan 7 dan 2x plus y sama dengan 8 Agar 2 kalimat terbuka ini, pernyataan terbuka ini, persamaan ini benar, bernilai benar Maka nilai x dan y itu hanya bisa kita ganti dengan nilai x sama dengan 3 dan y sama dengan 2 Lain dari itu tidak ada Hanya itu Jadi Hanya punya satu penyelesaian Seperti itu Dan cara menentukan penyelesaiannya ini Itu kita bisa dibantu dengan beberapa metode Metode Seperti yang sudah saya jelaskan yang pertama adalah metode eliminasi yaitu metode menghilangkan Metode yang berikutnya adalah metode substitusi yaitu metode kita mengganti Dan metode yang berikutnya adalah metode grafik yaitu kita gambar grafik kemudian kita lihat titik potong dari keduanya Ketika memotong Nah itulah titik penyelesaiannya Ketika tidak memotong Mungkin mereka salah satu tidak bawa pisau atau apa jadi tidak potong Atau tidak ulang tahun makanya tidak potong kue atau potong apa ya begitu lah kurang lebih Kita buat dari pernyataan ayah ya Ayah itu tadi dia bingung Harga piringnya itu berapa Harga mangkok berapa Dari makanan yang dia bawa Nah seperti biasa kita misalkan dulu Harga piring itu dengan x Harga mangkok dengan y Kenapa kita misalkan karena memang kita belum tahu Dia berapa jadi kita misalkan dulu Harga piring x dan harga mangkok y Pernyataan yang pertama 3 piring dan 5 mangkok Kata ayah itu dibayar dengan 4 uang 50 ribuan 4 uang 50 ribuan berarti sekitar 200 ribu rupiah Kemudian mendapatkan kembalian 32 ribu Nah maka kalimat matematikanya adalah 3x 3 piring tambah 5y 5 mangkok 3x tambah 5y sama dengan 4 x 50 ribu dikurangi 32 ribu Sama dengan 3x plus 5y sama dengan 168 ribu Nah ini adalah persamaan kita yang pertama Berikutnya pernyataan yang kedua Berikutnya pernyataan yang kedua dari ayah bahwa 2 piring dan 1 mangkok dibayar dengan 84 ribu rupiah Jadi 2 piring 1 mangkok 2 piring berarti 2x ditambah 1 mangkok 1y sama dengan 84 ribu rupiah Ini persamaan kedua Dari sini kita sudah mendapatkan 2 persamaan 3x plus 5y sama dengan 168 ribu Dan 2x plus y sama dengan 84 ribu Nah salah satu variable ini memiliki koefisien 1 nih Salah satu variable memiliki koefisien 1 Maka akan lebih mudah jika diselesaikan dengan cara substitusi Apa yang punya koefisien 1 disitu? Y 2x plus y sama dengan 84 ribu Y nya koefisiennya 1 Jadi kita substitusi kayaknya asin Nah untuk substitusi Kita ganti dulu Kita ganti dulu nilai y nya ini dengan x Jadi 2x plus y sama dengan 84 ribu Y sama dengan Kedua ruasnya itu Kita kurangi dengan 2x Y sama dengan 84 ribu kurang 2x Nah kita dapat nilai y nya Nah nilai y ini kita substitusikan di persamaan pertama Jadi persamaan pertama tadi kita punya 3x plus 5y sama dengan 168 ribu 3x plus 5 kali y nya kita ganti dengan yang tadi 84 ribu dikurangi 2x Sama dengan 168 ribu Kemudian kita selesaikan 3x tambah 5 kali 84 ribu sama dengan 420 ribu 5 kali negatif 2x sama dengan negatif 10x Sama dengan 168 ribu Kita lihat disitu ada Kita bisa sederhanakan ada koefisien x nya 3x dikurangi dengan 10x Kemudian agar lebih sederhana lagi Ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan 420 ribu Jadi 420 ribu yang sebelah kiri Jadinya 0 habis Jadinya 420 ribu yang ada di kanan 168 ribu dikurangi 420 ribu rupiah 420 ribu 3x dikurangi dengan 10x sama dengan negatif 7x Sama dengan 168 ribu kurang 420 ribu Sama dengan negatif 252 ribu Jadinya Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 Jadi 7x sama dengan 252 ribu Kemudian kedua ruas kita bagi dengan positif 7 Maka x sama dengan 36 ribu Maka harga piring Satu piring itu adalah 36 ribu rupiah Nah sekarang kita mau cari harga mangkok Harga mangkok ini sebenarnya Sebenarnya tidak terlalu jauh dengan piring Orang modelnya sama sebenarnya 2x kita masukkan di persamaan yang kedua 2x plus y sama dengan 84 ribu X nya kita ganti dengan 36 ribu 2x 36 ribu plus y sama dengan 84 ribu Sama dengan 72 ribu tambah y sama dengan 84 ribu Y sama dengan 84 ribu kurang 72 ribu Y sama dengan 12 ribu Jadi piring tadi harganya 36 ribu Mangkoknya 12 ribu Ini mangkok cukup murah ya Mangkok kalau ditambah bakpia baru mahal Bakpia mangkok terkenal di Malang mahal Jadi semangat terus untuk belajar matematika Karena dengan matematika Hidup akan menjadi lebih mudah Terima kasih Terima kasih